kita buka nah wuuu mantap sekali kawan-kawan airnya wuuu mantap dari sini aja udah keliatan nih ya ampun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman selamat datang kembali di channel wahyu agung bagus b bersama saya teknisi amatir oke jadi video kali ini saya mau ngecek motor dulu soalnya udah lama banget ya teman-teman ada sekitar 2 bulan lebih akinya gak saya cek saya kebetulan motornya ini pake aki basah oke kita langsung ke motornya ini dia oke jadi ini motornya kawan-kawan motor tercinta ya ini saya mau ngecek dulu soalnya ini sering sering anu apa sering ngadat gak kuat setrumnya ini ya sudah on nih klakson tuh ceting-ceting-ceting-ceting dibuat gini masih kuat tapi kalau dibuat klakson gak kuat terus sama di starter juga ini gedip-gedip gedip-gedip ya gak mau oke kita akan coba bongkar dulu akinya disini di bagian aki disebelah sini ya oke kawan-kawan jadi mau tak bongkar dulu ya pake ini obeng ini ya kita buka pake tangan aja ini memang teknisi amatir ini ini memang bahaya jadi motornya ini udah 2 bulan gak saya cek 2 bulan lebih gak salah gak saya cek akinya kering atau enggak maksudnya airnya tuh berkurang apa enggak soalnya juga dalam kurun waktu 2 bulan saya gak ada keluar yang jauh-jauh lah istilahnya kita buka dulu oke jadi ini kawan-kawan nih bagian akinya disini nih sampai wuh karatan ya kelihatan apa enggak ini karatnya ini waduh kita buka dulu ya oke simpan kita lepas selang kecilnya ini kita buka nah wuuu mantap sekali kawan-kawan airnya wuuu mantap dari sini aja udah kelihatan nih ya ampun airnya segini teman-teman ntar saya buka dulu ya saya lepas dulu saya lepas dulu ini bautnya plus sama minusnya ini dibuka dulu oke jadi habis kita buka kayak gini kita lihat dulu ini teman-teman kelihatan apa enggak ini tata fokuskan dulu ya nah ini ini teman-teman ini airnya ini ya ini yang gerak-gerak ini airnya tinggal segini rata-rata ini pun saya miringkan coba saya luruskan ini kelihatan apa enggak nih nih nah ini airnya ini airnya tinggal segini dan kerak-keraknya ini loh wah mantap sekali ini wah mantap oke jadi akan saya anu dulu ini ya saya kuras coba saya kuras dulu ini kita coba hilangkan kotorannya ini sedikit-sedikit ya kita akan kuras dulu oke jadi mau tak bongkar dulu tak buka dulu ini ya ini tutupnya ini dibuka dulu airnya yang bisa biasanya ini di keluarin saya dan siapin wadah saya taruh sini airnya oke kita buka dulu kita tuang ini ya ini sudah saya tuang sedikit tadi enggak saya video airnya sampai kayak gini teman-teman nih ini warna airnya sampai hitam saking kotornya sihat dan sampai atus ya sampai biar benar-benar kering gitulah nah ya gitu oke kalau sudah ini bisa kita lap-lap sedikit terus kita bersihkan dalamnya pakai air biasa ya teman-teman jangan pakai air panas takut sel-selnya ini rusak sel-sel dalam sini sangat sayang ini masih bagus ya oke kita coba anu dulu kuras dulu ya kita bersihkan lanjut oke ini akinya terus ini sudah tak siapin air satu timbo apa satu ember buah ember buah piye nah terus kita coba bersihkan kita siramkan siramkan airnya ini ke dalam bismillahirrahmanirrahim gini ya teman-teman diisi pelan-pelan kita buang kita buang lho kelihatan kan ini diulang-ulang terus ya teman-teman sampai benar-benar bersih oke teman-teman jadi ini sudah tak kuras nah ini ya sudah lumayan lah sudah lumayan bersih ini tinggal sedikit ini sih masih ada kerak-kerak putih ini terus ini lagi ya sudah agak lumayan sih tinggal saya bersihkan sedikit lagi nanti terus ini dia bekas-bekasnya oh iya teman-teman saya sebenarnya ini ya kalau menurut saya bekas bersihin aki kayak gini sebenarnya tidak boleh di tanah yang apa ya terbuka seperti ini teman-teman jadi kalau teman-teman mau bersihkan aki ataupun bermain-main dengan bahan kimia itu teman-teman usahakan apa namanya ada satu tempat teman-teman kasih misalnya ember teman-teman kasih tanah sampai embernya itu agak penuh dengan tanah nah nanti teman-teman kalau mau buang cairan kimia teman-teman buang disitu jadi gak seperti ini takutnya kalau seperti ini ekosistem yang ada di tanah ini bisa mati ya kayak rumput-rumput kecil kalau di tanaman apa ada hewan-hewan kayak semut lewat bisa mati nanti ini mau gak mau nanti harus saya apa namanya saya kerik terus saya buang yang ini terus saya timbun lagi sama tanah lagi ya teman-teman jangan sampai seperti ini ya ini jangan dicontoh terus kalau mau bersihin tadi dibuka terus dibuang hati-hati juga kena air aki juga hati-hati kalau bisa pakai sarung tangan lah biar lebih safety nah ini tutupnya dibawah ini di atas dibalik jadi biar atus teman-teman biar apa kering oke kita tunggu kering dulu oke tadi terus kalau sudah kering ini dikasih air anu ya teman-teman air aki yang buat nambah soalnya apa buat ngebasahin sel-selnya ini dulu jadi sebelum dikasih air aki zur yang warna merah itu ya ini saya kasih air aki tambah dulu jadi biar apa ya silahnya itu anu gak apa ya teman-teman gak terlalu asam gitu loh jadi saya kasih ini dulu terus saya rendam sedikit saya kocak-kocak sedikit terus nanti habis itu baru kita kasih air zurnya oke saya kocak-kocak dulu teman-teman nah ini saya tutup biar gak anu ya tumpah kemana-mana ya saya tutup saya kocak-kocak terus nanti airnya ini kita simpan lagi jadi biar gak terlalu asam teman-teman apa namanya bagian selnya ini siapin apa lap atau kain di bawahnya sambil kita guncang-guncang ini guncang pelan-pelan aja jadi biar basah semua teman-teman sel-selnya oke balik gini balik kayak gini oke kalau sudah basah seperti ini teman-teman bisa dibuka terus dibuang airnya oke ini tak buka dulu terus tak tuang airnya di sini misalnya ini ya dibuka pakai oven mas jangan pakai tangan iya sudah dibuka semua kita tuang pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan pelan-pelan tuh oke oke kalau sudah dijungkir balik gini lagi ambil lap dilap sedikit jadi sampai kotor nah ini ini taruh sini dulu terus baru kita isi yang air sur yang warna merah tadi yang udah kita tuang ke botol nah ini air sur ini ya teman-teman kita tuang ke sini pelan-pelan bismillah kita paskan yang upper level tuang pelan-pelan oke pas teman-teman jadi ini udah pas udah tak tuang ini tuh airnya kelihatan kan tuh tak tutup dulu tutupnya biasa aja teman-teman soalnya nanti mau kita chest nah pas kita chest ini tutupnya jangan dikencengin diagak kebuka diagak kebuka kayak gini soalnya pas kita chest nanti ada tekanan ya kayak semacam gelembung-gelembung yang keluar dari akinya ini jadi ya dibuka sedikit gini biar gelembung-gelembungnya bisa keluar kayak gak ada tekanan yang ada di dalam sini biar gak ada tekanannya oke jadi didiemin dulu sebentar kalau sudah nanti baru kita chest oke kita diamkan dulu sebentar teman-teman oke kawan-kawan sekalian ini udah tak diemin ada sekitar 30 menit kita diamkan terus ini charge nya casaki menggunakan 1 buah trafo 5 ampere trafo 0 ya atau trafo non ct pakai dioda kiprok 25 ampere dikasih kipas terus sebelumnya kita cek dulu tegangannya berapa ini sudah saya taruh di foldc ini probenya probenya ditaruh ke plus dan probenya probenya ditaruh ke minus atau negatif negatif positif jangan sampai terbalik ini gini satu satunya gini gak kelihatan gini biar kelihatan tet uh ternyata sudah ada tegangannya teman-teman 12,1 ya 0,01 lah jadi belum di cek saja ini sudah ada tegangannya oke kita akan cek dulu pakai trafo ini oh iya teman-teman yang mau tahu cara pembuatannya silahkan cek di deskripsi nanti akan saya taruh link cara membuatnya ini ini sangat mudah teman-teman teman-teman yang di rumah bisa buat terus ini kita ngecepkan ngecepkan kita pasang dulu positif negatifnya ini ya kita bisa dipasang terakhir pasangnya dulu Bismillah oke ini sudah berfungsi berputar ya kipasnya ya kita pasang probe positif ke positif nah ini negatif ke negatif ini ada ada bunga apinya kita pasang ingat teman-teman ininya jangan dikencangin tutupnya jangan ditutup rapet agak dibuka ya nanti kita tunggu sampai ada gelembung-gelembungnya kira-kira berapa lama untuk pengecasan ini nah untuk pengecasannya ini teman-teman bisa cek juga di video saya jadi sudah ada saya jelaskan disitu berapa lama pengecasannya untuk aki yang mempunyai ampere atau AH yang berbeda-beda oke oke kawan-kawan ini sudah ada proses pengecasan ya sudah ada gelembung-gelembung udaranya berarti menandakan masih sedang dalam proses pengecasan oke kalau ini sudah selesai nanti akan saya langsung coba ke motor oke jadi ini sudah 15 volt ini akinya sudah gelubuk-gelubuk oke kita akan cabut saja kita cek berapa tegangannya kita cabut dulu langsung dari coloannya saja oke oke udah tak cabut ini dicabut ini udah mati ya cabut terus kita ukur ini pakai voltmeter nya kita pasang disini positif sama positif negatif sama negatif jangan sampai terbalik 13,5 oke oke ini udah 13,5 kalau teman-teman punya multimeter silahkan pakai multimeter kalau tidak punya multimeter bisa pakai bohlam anu lampu sepeda motor teman-teman tempelin yang tutup positif di bohlam tempel ke positif negatif di negatif habis di kencengin kita akan coba di motor kita kencengin dulu teman-teman oke kawan-kawan jadi ini sudah saya ces tadi ya sudah saya ces terus saya ngeces sekitar 2 jam kurang lebih 2 jam ini sudah saya ces dan tegangannya tadi 13,5 kita akan coba di motor kita pasang dulu di motor masangnya juga masangnya juga jangan sampai terbalik positif negatif negatif pasang kita masukkan oke ini sudah tak masukkan disini ini akinya kita pasang lagi selang kecilnya ini disini ya terus pasang bautnya lagi oke jadi tidak saya tutup dulu kita akan coba langsung testing kita coba hidupin apakah mau nyala ini ya kita starter apakah mau kalau tidak mau ya sudah masuk masuk terang sekali rating kirinya bos mantap bos sip rating rating kiri sudah bisa kita klakson bos masuk oke jadi sudah mau coba lagi kita nyalakan lagi nyalanya warna hijau iya mau enggak mantap sekali starter langsung sip mantap oke jadi begini teman-teman motor saya nah ini sudah dipasang habis kita pretelin eh kita buka kita kuras matikan dulu jadi ini habis kita periksa ya dari tadi pagi ini sekarang sudah sore jam tengah 4 sore sekarang ini kita buka kita cek ternyata airnya kurang tinggal sedikit terus kita bongkar kita bersihkan terus kita cas saya ngecas tadi kurang lebih sekitar 2 jam aja 2 jam ngecas dan kita nyalakan seperti ini mantap tapi saran saya teman-teman kalau habis dicas ya bisa langsung di starter tapi kalau saya ini lebih enak pakai ini dulu jadi biar ada ngecas lagi di dalam sini sedikit baru di starter biar enggak kaget oke mantap oke kawan-kawan mungkin cukup sekian video kali ini ya video kali ini bongkar motor motor saya sudah 2 bulan enggak saya cek akinya ternyata airnya kurang malah mau habis terus kalian habis kita kita buka bagian akinya kemudian tak kuras tadi saya bersihkan setelah saya bersihkan saya isi lagi pakai air acu air zur terus kita cas habis kita cas kita testing langsung di motornya oke teman-teman mungkin kalau teman-teman punya masalah seperti ini ya atau lagi di rumah bingung gak ada kerjaan coba cek kendaraan teman-teman apakah akinya ada yang bermasalah atau bagaimana karena udah lama gak kepake juga kendaraan-kendaraan kita kan oh iya teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like bisa share juga siapa tau yang lainnya juga punya masalah yang sama cara nguras cara nguras aki terus yang mau tau cara pembuatan yang mau tau cara pembuatan cas aki teman-teman bisa lihat di channel saya sebelum-sebelumnya atau nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi oke jangan lupa subscribe teman-teman mantap sampai hitam belum mandi oke teman-teman mungkin cukup sekian video dari saya ya mungkin cukup sekian ya saya wahyu agung bagus teknisi amatir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati